Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tosnet ID bersama gue Riki yang akan menemani kalian semua di video ini Oke, di video kali ini gue akan review figure keluaran dari Bandai Ini adalah Seng Cloud Mity X Garuda Ayakos Langsung ayo kita mulai reviewnya ya Oke teman-teman, ini adalah Garuda Ayakos Salah satu dari 3 Judges atau 3 Hakim Hades Yang muncul dalam serial animenya yaitu Sensei The Hades Chapter Inferno Untuk 3 Hakim Hades ini menurut gue keren-keren semua Mulai dari Radamantis, Minos, dan juga Ayakos Dan untuk 3 Hakim Hades ini adalah Specter Terkuat yang dimiliki oleh Hades Tapi sayangnya menurut gue walaupun sudah dibangun dengan cukup bagus ya Kayak kelihatan itu 3 Hakim Hades ini emang kelihatannya kuat banget dan misterius Terutama untuk Ayakos dan Minos Tapi pada saat pertarungannya sayangnya nggak gitu kelihatan gitu Kalau misalkan Ayakos ini adalah Specter Terkuat pada saat melawan Poenix Iki Karena pada saat pertarungannya itu Ayakos ini langsung kewalahan gitu melawan si Poenix Iki Dan langsung terkalahkan Oke lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya Untuk di bagian depannya ini kita bisa melihat si gambar si Garuda Ayakos dari figurnya Dan juga gambar mukanya si Garuda Ayakos Di bagian atasnya ada tulisan Saint Cloud Mate EX Garuda Ayakos Dan di bagian bawahnya yang pasti ada logo Bandai dan juga Saint Cloud Mate EX Untuk figur ini adalah serial limited edition Bisa dilihat disini ada logo dari Tamashii Collector's Shopnya Dan untuk figur ini dirilis di tahun 2018 Di bagian sampingnya ini ada gambar posenya dari si Garuda Ayakos Lalu di bagian belakangnya ini ada gambar box artnya gitu Yang si Garuda Ayakos sedang mengeluarkan jurusnya yaitu Galactica Illusion Lalu kita juga bisa melihat berbagai macam face sculpt ya yang kita dapet disini Dan juga ada gambar objeknya Lalu di bagian sampingnya ini adalah tampak jelas dari objeknya Garuda Ayakos Yang bentuk dari objeknya itu adalah Garuda Terus untuk di bagian atasnya seperti ini Ada tulisan Saint Cloud Mate EX Garuda Ayakos dan juga ada lambangnya dari Garuda Lalu untuk di bagian bawahnya seperti ini Berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu Dan langsung aja kita buka isi dalam dari box ini ya Oke teman-teman di dalam boxnya ini kita dapet blister yang cukup banyak Dan juga manual book disini Untuk total blister yang kita dapet disini kita total ada dapet 4 blister Dan kita mulai dari blister yang pertama Untuk di blister pertama ini kita dapet figure dari si Ayakos Dan juga berbagai macam armornya Mulai dari armor bahu, tangan, badan, perut, dan juga kakinya ada di bagian sini Lalu ada rocknya juga di bagian sini dan armor kepalanya Jadi hampir semua armornya si Garuda Ayakos ini ada di blister pertama ini Lalu untuk di blister kedua ini adalah kerangka dari objeknya Jadi ini udah kelihatan banget ya kerangka dari objeknya Dan juga berbagai macam aksesoris-aksesorisnya Mulai dari face culpnya total kita dapet 4 macam face culp untuk figure ini Ada yang diem, senyum, merem, dan juga ada yang teriak Lalu untuk parts tangannya kita juga gak kalah banyak disini dapetnya Total untuk parts tangan yang kita dapet di figure ini ada 11 parts tangan yang kita bisa ganti Dan disini menurut gue ada parts tangan yang spesial Yaitu parts tangan yang sedang mengeluarkan jurusnya Jadi kayak ada ungu-ungunya gitu untuk parts tangannya Dan menurut gue unik juga sih Dan disini kita juga dapet berbagai macam parts rambutnya Lalu untuk di blister ketiga ini kita dapet sepasang sayapnya ya Dan sayapnya disini kelihatannya cukup besar Lalu untuk di blister keempat ini adalah tatakan untuk nanti kita memasang objeknya Untuk tatakan sendiri menurut gue ini besar banget ya Jadi nanti objeknya ini ditaruh disini Supaya aman dan gak gampang jatuh gitu Lalu disini yang terakhir kita dapet manual book Dan manual book ini adalah panduan cara memasang armornya ke bagian objek dan juga bagian ke figurenya Jadi manual booknya seperti ini Dan ini wajib banget dibaca sih Oke jadi itu aja di dalam boxnya Kita dapet 4 buah blister dan 1 buah manual book Dan langsung aja kita lihat objek dari Garuda Ayakos ini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini adalah bentuk objeknya dari Garuda Ayakos Dan bentuk dari objeknya ini adalah Garuda Garuda sendiri ada di dalam mitologi Hindu Dia ini adalah sosok dewa yang disembah Yang sakral lah gitu di dalam mitologinya Berwujud setengah manusia dan setengah burung Bisa dilihat ya Untuk dari badannya sendiri ini seperti badan manusia Tapi memiliki sayap yang sangat besar Dan untuk di bagian tangan dan di bagian kakinya juga kayak ada cakarnya atau kaki burungnya gitu Cukup kerennya menurut gue untuk bentuk dari objeknya Terutama untuk di bagian sayapnya ini sih Yang menurut gue keren banget untuk di bagian sayapnya Untuk proses pemasangannya juga menurut gue sangat mudah sih Gue gak mengalami kendala sama sekali untuk dalam proses pemasangannya Semuanya pas semua di kerangka dari objeknya Jadi bener-bener bagus banget untuk dibuatnya Untuk letak dari parts armornya Untuk di bagian kepala Ini tentu saja untuk armor kepala ya Di sini untuk armor bagian bahunya Bagian tangan Terus ini di bagian lengannya Ini di bagian badannya Terus ini di bagian perut Dan ini di bagian rok di bagian sampingnya Ini di bagian rok sampingnya juga Lalu di bawah sini bagian paha Dan di sini bagian kaki Jadi ya bener-bener kayak masang ke orangnya aja gitu Semua letak armornya itu sama persis Terus di bagian belakang itu tentu saja bagian sayapnya Dan di sini ada tatakan yang cukup besar ya Bisa dilihat untuk di bagian bawahnya Ini tatakan menurut gue besar banget Terus kayak bintang itu Dan kalau kalian mau lihat untuk bagian parts pelindung tangannya Itu ada di bagian bawah sini Jadi menurut gue Kalau gak dipasang juga gak apa-apa sih Nah bisa dilihat untuk di bagian sini Di bawah sini ada 4 Jadi bener-bener gak kelihatan sama sekali gitu Kalau gak dipasang juga Terus kalau kita bandingin dengan versi yang ada di animenya Sebenarnya menurut gue ini juga udah mirip banget ya Dengan di versi di animenya Semuanya menurut gue hampir sama persis lah Mungkin kalau di versi anime warnanya tuh kayak lebih gelap aja gitu ya Cuman menurut gue ini udah bener-bener bagus banget sih Jadi menurut gue untuk objek dari Garuda Ayakos ini dibuat dengan sangat bagus Terima kasih telah menonton! 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 Terus ada warna kuning-kuningnya disini Jadi kayak perpaduan warnanya itu menurut gue keren banget sih Dan bentuk dari armor itu benar-benar keren banget Untuk parts-parts dari armor ya Untuk di bagian kepala ini terbuat dari plastik semua ya Lalu untuk di bagian bahunya juga terbuat dari plastik juga Jadi ini untuk bahunya sendiri ini enteng banget Karena terbuat dari plastik Terus untuk di bagian badan ini terbuat dari besi Perut terbuat dari plastik Dan untuk di bagian roknya ini bisa dicopot ya Di bagian sini Nah ini adalah terbuat dari plastik Yang untuk parts yang bisa dicopot ini Cuman selain itu bagian kerangka pinggang sampai ke bawah ini Terbuat dari besi semua Lalu untuk di bagian tangan Ini terbuat dari besi semua Cuman untuk di bagian tangan lengan ini Ini terbuat dari plastik ya Untuk di bagian ujung duri-durinya ini Ini terbuat dari plastik Lalu untuk di bagian paha ini terbuat dari besi Di bagian kaki juga terbuat dari besi Cuman untuk di bagian bawah sini Ini terbuat dari plastik Jadi ini terpisah di atas part besi di bawah part plastik Jadi emang untuk figurnya sendiri Walaupun keliatannya armornya itu banyak banget ya Dan keliatannya itu berat Cuman ternyata gak terlalu berat Dan itu memudahkan kita Pada saat kita berdiriin si Garuda Ayakos nih Jadi mudah dan kokoh gitu Untuk berdirinya Gak keberatan di bagian sayap Atau di bagian armornya Untuk artikulasinya Untuk di bagian kepala Ini bisa nengok kanan kiri Cuman gak terlalu banyak Karena terhalang oleh di bagian tanduknya ini Yang di bagian armor kepala Jadi agak sedikit terhalang Untuk di bagian bahu Ini bisa naik turun Di sininya juga Di bagian bawahnya Bagian tangan bisa maju ke depan Nengkok juga Bagian badan bisa muter-muter Di bagian roknya Bisa gerak juga Dan ini bisa maju ke depan Bisa nengkok juga Lalu untuk bagian kakinya Bisa naik turun Lalu bisa ke samping-samping juga Untuk artikulasi Emang kurang lebih sama dengan Sang Cloud Midi X yang lain Cuman untuk Garuda Ayakos sendiri ini Artikulasi cukup bagus menurut gue Melihat armornya sendiri yang cukup banyak Untuk proses pemasangannya juga Menurut gue gak terlalu sulit sih Untuk proses pemasangannya Cuman yang sedikit menyulitkan gue itu Ada di bagian kepalanya Karena untuk di bagian tanduk Bagian atas ini Ini gampang banget copot nih Nah ini gampang copot Terus untuk di bagian sini Untuk bagian roknya Yang sebelah kiri ini gampang copot sih Jadi pas kita melakukan pose-pose itu Suka copot dan kadang menyulitkan Lalu untuk di bagian duri Di bagian kaki Ini juga gampang copot juga Jadi emang kalian harus hati-hati Terutama untuk duri-durinya ini sih Duri di bagian kaki Terus di bagian kepala Ini gampang copot ya Dan suka gak sadar gitu copotnya Jadi berbahaya lah Dan rawan hilang menurut gue Terus yang di armor kepala ini Yang kayak durinya ini bisa gerak-gerak ya Jadi ini gak gampang copot Sudah diperbaiki lah Dengan versi dari regulernya Karena untuk versi reguler itu gampang banget copot sih Untuk bagian durinya ini Cuman untuk versi EX ini Sudah diperbaiki dengan sangat baik menurut gue Jadi gampang untuk digerak-gerakin Dan tidak gampang copot gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Jadi untuk figure Sengkot Mity X Garuda Ecos ini Gue sih bener-bener suka banget dengan figure ini ya Menurut gue ini adalah figure yang dibuat dengan sangat keren banget Mulai dari bentuk armor ya Menurut gue bentuk dari armor ini Keliatannya keren banget ya Ada sayapnya yang besar Dan juga ada duri-durinya gitu Terus dari warna armornya Dan juga dari face sculptnya Menurut gue semuanya itu bener-bener dibuat dengan sangat sempurna Untuk artikulasinya juga menurut gue dibuat dengan cukup baik ya Untuk seukuran armor yang penuh kayak gini Dan bersayap menurut gue Untuk artikulasi seperti ini menurut gue sudah dibuat dengan cukup baik Untuk ukuran dari gue Itu ada di bagian beberapa parts armor yang gampang copot Jadi kayak misalkan duri di bagian armor kepala Terus duri di bagian kakinya Itu gampang copot Jadi pas kita melakukan pose-pose Itu kadang-kadang suka copot Dan menurut gue rawan ilang aja sih Karena parts-partsnya itu sangat kecil Tapi overall selain dari itu Gue sih bener-bener puas banget dengan figur ini Dan untuk skor dari gue Untuk figur ini gue kasih nilai 9,5 dari 10 Oke teman-teman Jadi itu aja video dari gue Bila kalian suka dengan video ini Kalian boleh like, comment, dan subscribe Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya Kalian boleh komen di kolom komentar See you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax